KPK telah memanggil beberapa saksi terkait dengan kasus IKTP Wiki dan ada beberapa saksi yang pentingnya cukup penting untuk dipanggil KPK. Yang pertama adalah mantan Ketua DPR Setia Novanto, kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli terkait dengan kasus IKTP ini. Kami belum lihat kedatangan dari Yasona Lauli, namun beberapa saat yang lalu mantan Ketua DPR Adekomarudin telah hadir di gunung KPK sekitar pukul 9 lebih 50 tadi. Adekomarudin tidak menyampaikan apapun kepada wak media ketika disucar mengenai apa fokus pemeriksaannya terhadap dirinya. Kali ini, ia hanya menyampaikan bahwa akan disampaikan nanti setelah jelang pemeriksaan. KPK selain memeriksa Adekomarudin telah hadir juga memeriksa sejumlah mantan anggota DPR periode 2009-2014. Di antaranya adalah Yasona Lauli yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPR Komisi 2. Kemudian juga Tamsil Lindrung yang juga sudah hadir beberapa saat yang lalu. Dan ini memang terkait pengembangan kasus yang sedang diselidiki oleh KPK. Selain memanggil Adekomarudin, kemudian Yasona Lauli yang juga diagendakan pada hari ini, sebelumnya juga KPK memeriksa beberapa tokoh wiki. Seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazarudin, kemudian mantan Ketua Partai Demokrat, Anasur Bandingrum. Ini tentunya sebagai tindak lanjut juga klarifikasi mengenai keterangan-keterangan yang sudah didapatkan oleh KPK dari saksi-saksi lainnya. Kemudian tindak lanjut juga dari berbagai upaya yang dilakukan KPK seperti pengeledahan yang beberapa saat terlalu dilakukan. Dan tentunya selain beberapa saksi dari DPR juga akan diperiksa beberapa saksi lainnya dari pihak PPN, kemudian juga badan penyedia jasa. Namun kami belum lihat kedatangannya hari ini. Hanya Adekomarudin yang kami lihat telah hadir dan kita akan menunggu bagaimana nanti keterangan yang disampaikan oleh Adekomarudin. Dan juga kedatangan dari Yasona Lauli yang juga diagendakan akan diperiksa pada hari ini. Sampai dengan saat ini memang KPK belum menetapkan tersangka baru. Namun lagi-lagi jika kita mencermati bagaimana pernyataan dari Agus Raharjo. Bahwa kasus IKTP ini tidak berhenti sampai di sini mengingat anggaran dari proyek ini hampir 5,9 triliun. Dan dugaan korupsi yang sampai merugikan negara ini sekitar 2,3 triliun. Ini cukup menjadi dasar dan keyakinan bagi KPK secara logika bahwa tidak hanya 2 orang yang berperan. Karena sampai sejauh ini KPK memang sudah menetapkan 2 orang tersangka yakni Irman selaku Dirjen Dukcapil. Dan kemudian Suji Harto, ya ini selaku kepala bagian informasi data kependudukan. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melihat adanya masih 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Dan terkait dengan informasi lainnya, wiki di mana KPK telah memeriksa banyak saksi terkait dengan kasus IKTP. Selain memeriksa Ade Komarudin sebagai saksi, KPK juga kemarin telah memeriksa anggota DPR Jamal Aziz. Jamal Aziz menjelaskan penyidik KPK lebih banyak bertanya seputar hubungan dengan pejabat pembuat komitmen dalam proyek IKTP. Ia juga mengaku tidak kenal dengan pejabat pembuat komitmen proyek IKTP. Jamal juga mengaku tidak tahu soal aliran dana proyek 5,9 triliun rupiah. Ia mengatakan ketika bertugas di Komisi 10 DPR lebih banyak mengurusi soal PSSI dan KPSI. KPK juga telah memeriksa tiga matan anggota DPR lain yaitu Jazuli Juwaini, Abdul Malik Hariaman, dan Mirwan Amir. Tiga saksi ini diperiksa untuk tersangka Suji Harto.